Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menentukan titik koordinat untuk pendaptaran PPDB SMA Provinsi Jawa Barat Nah disini sudah masuk ke web pendaptaran PPDB di SDIK Jabar atau Provinsi Nah perlu dipastikan kalian harus mempunyai akun yang sudah diberikan oleh sekolah masing-masing Nah disini saya akan contohkan ya teman-teman semua akan contohkan untuk mengisi koordinat atau tempat tinggal kalian Yang pertama kalian harus memasukkan yaitu username Masukkan username-nya Ya disini saya tinggal ngopi aja Setelah itu masukkan password-nya Ini password rahasia ya Jangan sampai pada tahu Oke setelah itu kita klik login Nah akan muncul seperti ini Nah disini tertara Pasti ada nama kalian Nah disini saya di SMP Negeri 20 Bekasi Lalu pastikan kalian sudah mempunyai nick ya Tentunya sudah mempunyai ya Lalu kita masukkan nicknya sesuai dengan alamat atau tempat tinggal Ya kan Lalu masukkan nick Contoh seperti ini Saya sudah saya copy Pastikan Nah disini otomatis akan muncul sesuai dengan nick ya Disini dengan nama Abijar Jawa Barat Kota Bekasi Kecamatan Pondok Gede Dan Kelurahan Jatiwaringin Ya disini ya Nah disini RT nya berapa Sesuaikan saja dengan A yang ada di KK kalian Contoh disini RT 4 RW 7 Nah setelah itu bagaimana cara mengisi koordinat ini Ya kan Dan pastikan juga ya teman-teman disini Nis kalian sudah betul Dan nama kalian sudah betul juga bisa diedit disini Dan jenis kelamin pun juga sudah bisa diedit Dan tempat tanggal lahir juga bisa diedit Nah setelah itu Untuk mengisi koordinat ini Kalian pergi ke Google Map Ya ketik aja Google Map Sari-sari Nah ini Google Map Cari disini Google Map yang ini ya Lalu kita klikkan saja Klik saja Nah disini akan muncul tampilan seperti ini Disini ada Telusuri Google Map Nah lalu kita masukkan alamat Sesuai tempat tinggal kalian Ya contoh saya disini akan ngopi Disini ada jalan Sari-sari ya Saya copy dulu Disini saya akan pastikan Disini adalah jalan Dra Apa sih Danau ya Danau Sing Karak Apa apa Nah setelah itu kita klik enter Atau kita klik disini ya Telusuri Klik telusuri Akan otomatis seperti ini Ini merah seperti ini Lalu kita klik disini ya Ada slit sini Klik slit Nah setelah itu ini kan ada merah nih Lalu cari Tempat tinggal kalian Dengan di tekan Control ALT Lalu di mouse kita putar Seperti ini Nah seperti ini Sari-sari Atau kalian bisa dicari Dimana tempat kalian Seperti ini Ya Dimana rumahnya Seperti ini Atau bisa di Seperti ini Tarik lagi Oke Tadi kan adanya di jalan Ini ya Sorry kita Tarik lagi Nah ini Kita dekatin lagi Eh sorry Nah disini ya Pastikan rumah kalian itu Disini ya Contohnya akan Saya akan contohkan Ini rumah kalian Contoh ya Disini ya Kita klik kanan Klik kanan Lalu disini Ada apa Disini ya Lalu klik saja Klik disini Nah Lalu akan muncul Seperti ini Jalan drama Singkarak Blok apa ya Kan Tergantung kalau kalian tinggalnya Di Blok G Atau Blok F Sesuaikan saja Gana analat kalian Lalu kita klik disini Klik disini ya Klik disini Klik Nah Otomatis ini akan Mendapatkan Nomor Koordinat Ya kode koordinat Nah disini ya Teman-teman semua Lalu kita copy aja Copy Lalu pastikan ke Tempat yang tadi Oke Setelah itu kita enter Nah Seperti itu Setelah di enter Akan otomatis Muncul Seperti ini Apabila Tidak sesuai Dengan alamat kalian Silahkan dicoba lagi Di tempat Sesuai dengan Alamat kalian Oke Oke mungkin Cukup sekian saja ya Bagi teman-teman Mohon dipastikan Dengan menggunakan PC Atau laptop ya Tidak disarankan Untuk menggunakan Android ya Karena kan ini Kita mencarinya Agak-gak Susah ya Harus membuka Google Maps juga Tapi kalau kalian bisa sih Terserah Oke Oke Cukup sekian saja Jangan lupa ya Di share ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian itu Pada Tau ya Bagaimana cara Memasukkan Titik koordinat Untuk pendaptaran PPDB Provinsi Jawa Barat Untuk SMA Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jawa Baratulah Jawa Baratulah Jawa Baratulah